Halo teman-teman, selamat datang di channel Pranajal Asmana Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara mengatasi tidak bisa terima pesan SMS atau OTP ya Oke teman-teman, disini saya akan memberikan beberapa cara sebelum video dilanjut Alangkah baiknya kalian bisa dukung channel ini terus Dengan cara di subscribe, di like, di share ke media sosial kalian ya Oke disini kita langsung saja untuk cara yang pertama Kalian bisa tahan untuk aplikasi SMS-nya seperti ini ya Dan disini kalian klik yang detail aplikasi Oke teman-teman, disini kalian cari yang penyimpanan dan charge Setelah itu kalian hapus charge-nya Dan kalian kembali, setelah itu kalian cari yang namanya izin ini ya Oke teman-teman, di dalam sini ada yang ditolak, ada yang diizinkan Dan ini untuk SMS-nya posisinya lagi ditolak ya Kalian bisa klik seperti ini dan kalian izinkan seperti ini ya Dan setelah itu kalian bisa kembali Oke teman-teman, untuk cara yang tadi masih belum bisa Kalian bisa kembali saja dan kalian masuk ke aplikasi SMS-nya seperti ini Kemudian kalian klik yang titik 3 di pojok kanan atas ini Kalian klik yang spam atau blokir ya Jadi kemungkinan untuk SMS-nya masuk ke dalam sini ya Kalian bisa cek saja Dan untuk cara yang tadi kalian masuk belum bisa Kalian bisa ini ya on-off-kan mode pesawatnya Seperti ini Dan setelah itu kalian bisa aktifkan lagi seperti ini ya Oke teman-teman, setelah itu kalian bisa tahan untuk tombol on-off-nya HP kalian Dan di sini kalian mulai ulang HP kalian ya Oke itu teman-teman, cara mengatasi tidak bisa menerima pesan SMS atau OTP Kalian bisa praktekan di beberapa cara tadi ya Oke dan saya akhiri video ini Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye